Pemirsa sejak dua hari terakhir, Blanko EKTP di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kosong. Meski Blanko EKTP kosong, pelayanan di kantor Dukcapil tetap berjalan seperti biasanya. Sebab pengganti Blanko EKTP sementara menggunakan surat keterangan. Sudah dua hari, stok Blanko EKTP di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Barat kosong. Kabit pelayanan administrasi KK Dinas Dukcapil Tanjung Jabung Barat, Yanti mengatakan, saat ini hanya di Dinas Dukcapil Provinsi Jambi yang masih tersedia stok Blanko. Pihaknya belum dapat memastikan kapan pengiriman kembali stok Blanko EKTP. Namun di samping itu, pihaknya memastikan masyarakat tidak perlu risau karena pengganti EKTP yakni surat keterangan atau suket merupakan dokumen resmi yang bisa digunakan untuk kepentingan administratif. Dijelaskan Yanti bahwa jumlah perekaman EKTP dalam sehari bisa mencapai 50 orang. Jumlah ini bisa saja meningkat seiring dengan proses mendekati jadwal pemilu 2024 untuk sasaran perekaman EKTP pemilih pemula. Kebetulan Blanko hari ini, kita kosong nih. Sudah habis 2 hari, kita terakhir dikasih, digeloping dari provinsi itu 200 lembar. 200 lembar itu dalam beberapa hari karena memang banyak aktivitas pencetakan KTP itu baik perubahan ataupun cetak baru. Karena kita kan lagi perekaman nih, perekaman pemilih pemula. Jadi kalau banyak yang rekam, nanti kita banyak yang cetak nih. Nah, jadi kebutuhan Blanko itu memang harus dipenuhi. Kalau bisa memang dipenuhi sesuai kebutuhan. Karena kita mau minum kan? Terus, Blanko itu stoknya cukup. Mudah-mudahan nanti dari provinsi atau antara itu, tapi solusinya kan ada subket. Mudah-mudahan untuk sementara, kita keluarkan subket. Setelah itu, nanti setelah dapat melawan KTP, kita cetakan KTP-nya. Mudah-mudahan. Kebutuhan itu berapa sih sebenarnya untuk melakukan? Sehari atau? Sehari. Kalau sehari itu kan? Sehari bisa sampai 50. Pembuatan. Iya.